Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyatakan bahwa barang bukti sabu-sabu yang disimpan oleh Kejari Bukit Tinggi dan Kejari Agam untuk ditampilkan dalam persidangan tidak berkaitan dengan barang bukti yang disita Polda Metro Jaya dengan tersangka Teddy Minahasa CS. Hal itu disampaikan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Mustaq Qoirin, kepada pers Selasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Hal ini membantah pernyataan kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, yang menyebut barang bukti sabu kasus Teddy Minahasa masih tersimpan di Kejari Bukit Tinggi. Menurutnya, sah-sah saja kuasa hukum Teddy Minahasa tersebut menyatakan hal itu sebagai upaya membela kliennya. Namun jumlah yang disebutkan 5 kg disimpan di Kejari Bukit Tinggi adalah tidak benar, melainkan hanya 4,1 kg yang disimpan di Kejari Bukit Tinggi dan Kejari Agam. Sedangkan sisanya dimusnahkan di halaman Mapores Bukit Tinggi. Namun, apakah semuanya dimusnahkan atau ada yang ditukar dengan tawas, tidak menjadi atensi kejaksaan, karena mereka hanya pihak yang diundang. Sedangkan masalah fisik barang bukti itu sebagaimana yang sudah disisihkan, jumlahnya adalah 4,1 kg yang ditempatkan di Kejari Bukit Tinggi dan Kejari Bukit Tinggi. Tapi tidak, saya pastikan tidak berkaitan dengan proses yang sedang dilakukan di Polda Metro Jaya. Sebagai mana diketahui, Irjen Teddy Minahasa ditangkap Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, karena menjual barang bukti sabu-sabu hasil tangkapan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Total barang bukti dari tujuh pengedar sabu-sabu yang kini sudah menjadi terdakwa di pengadilan negeri Bukit Tinggi adalah 41,4 kg. Laude Juardianse melaporkan dari Padang Terima kasih telah menonton!